Intro Dewan Pimpinan Cobang atau DPC Partai Demokrat Ringgalek resmi membuka penjaringan bakal calon bupati untuk pilgara Ringgalek tahun 2024 Langkah ini diambil setelah menerima instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Demokrat Sesuai informasi awal, akan ada tiga pendaftar namun hingga berita ini dibuat para calon kandidat belum menampakkan diri Setelah hari, DPC Partai Demokrat Ringgalek Sugeng Durion menyampaikan jika instruksi dari DPP Partai Demokrat agar melakukan penjaringan bakal calon kandidat pilkada ini sudah turut sejak 2 Mei lalu namun DPC Partai Demokrat Ringgalek baru bisa menggelar rapat beberapa hari lalu sehingga diputuskan pembukaan penjaringan dilakukan sejak 20 Mei Sesuai informasi yang masuk ke DPC Partai Demokrat Ringgalek menyebutkan bahwa akan ada sekitar 2 hingga 3 orang yang berminat mengambil formulir pendaftaran namun terkait kapan mereka akan mengambil formulir juga belum ada konfirmasi resmi dari yang bersangkutan lebih lanjut Sugeng Durion menjelaskan jika sampai saat ini pihaknya belum tahu secara pasti siapa sosok 3 orang tersebut Sugeng mengaku jika hanya mendapatkan informasi itu dari orang dekat mereka yakni menginformasikan bahwa mereka akan mengambil formulir pendaftaran di Partai Demokrat Sugeng Durion juga mengakui bahwa meski belum ada yang mengambil formulir pendaftaran di kantor DPC namun beberapa pihak telah meminta formulir pendaftaran secara online ini kita mulai membuka seandainya ada kita Alhamdulillah kalau tidak ada ya masalah, tidak masalah tapi informasinya akan ada, akan ya akan ada yang mengambil 3 orang atau 2 orang tapi masalah nama kami belum bisa menyampaikan memang ada sebagian yang minta dikirim secara elektronik pendaftaran mungkin kalau beliau itu berminat betul mungkin mengembalikan waktunya kapan saya belum bisa menyampaikan sekarang dari kader sendiri ada yang berencana ngambil enggak Pak? sebetulnya di Demokrat itu ada kader potensial tapi sampai hari ini beliau itu masih belum menyampaikan secara positif yang mungkin kami harapkan dari salah satu kader Demokrat yang terbaik wajib mengambil kalau dari kader Demokrat yang mengambil kita buka pendaftaran ya kurang-kurang pas istilahnya begitu Sugeng juga menambahkan saat ini DPC Partai Demokrat yang galak sebenarnya memiliki kader potensial mengingat saat ini mulai dibuka pendaftaran Sugeng juga berharap kader potensial itu mau mendaftar terkait komunikasi dengan partai lain Sugeng mengatakan bahwa hingga saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP Partai Demokrat penjaringan dan pendaftaran bakal calon kandidat pilkannya 2024 ini akan dibuka hingga minggu depan setelah ada yang mengambil dan mengembalikan formulir DPC Demokrat yang galak akan melaporkan ke DPD hingga DPP artinya DPC Partai Demokrat yang galak hanya melakukan penjaringan sedangkan penentuan akhir ada di tangan DPP DPC Partai Demokrat yang menangg utama DPC Partai mujahat DPC Partai Demokrat ketajukan DPC Partaiան Terima kasih.